Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan Nah sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe Oke disini kalian bisa langsung aja buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik tambahkan audio Pilih ekstrak Masukin lagi titik bitnya Pilih import suara saja Klik audionya Pilih GBG potongan Disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Kalau susah perbesar aja layarnya ya Oke disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir Kalau udah sampai akhir Kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah bitnya udah sesuai atau belum Nah kalau misalkan udah sesuai Kalian bisa langsung aja pilih checklist Klik tanda plus yang ada di samping dan masukin dua foto kalau udah pilih tambah Video yang di depannya hapus akhirannya hapus Oke untuk foto yang pertama durasinya 7.4 detik Untuk foto yang kedua durasinya 4.2 detik Kalau udah kalian bisa klik tanda plus Masukin dulu penutupnya pilih tambah Durasi penutup ini 0.4 detik ya Kalau udah klik tanda plus yang ada di samping Terus masukin satu foto lagi pilih tambah Untuk durasi foto ketiga ini 5.6 detik ya Kalau udah sekarang kita edit dulu foto yang pertama Kalian bisa ke foto yang pertama ini Klik fotonya terus perbesar dulu Di awalnya kasih keyframe Di akhirnya kasih keyframe Fotonya kebawahin Terus kalian bisa ke tengah-tengah kayak gini Geser fiturnya pilih grafik Pilih yang memantul 3 Kalau udah pilih checklist Sebelum kita edit foto yang kedua Kalian bisa perbesar dulu layarnya biar gampang editnya Kalau udah klik foto yang kedua ini Perbesar dulu sedikit Di awalnya kasih keyframe Di titik bit yang kedua Kasih keyframe Fotonya perbesar Terus ke atasin tapi jangan sampai mentok Dan harus lurus ya Patokannya garis biru yang di atas Kalau udah ke sebelum akhiran Nah titik bit yang ini ya Kasih keyframe Fotonya kebawahin tapi jangan sampai mentok Dan harus lurus Kalau udah di akhirannya Kasih keyframe Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini Terus perkecil Nah di akhiran ini kan ada 2 keyframe kayak gini ya Di tengah-tengahnya kalian kasih grafik keluar satu Kalau udah kalian bisa ke awal foto kedua Di awal foto kedua ini kan ada 2 keyframe juga ya Di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu juga Pilih checklist Sekarang kalian tinggal kasih keyframe tetap Di setiap titik bitnya sampai akhir ya Jadi cuma dikasih keyframe aja Kalau udah sekarang kita edit dulu foto yang ketiga Karena nanti jedak-jeduknya sama aja ya Klik foto yang ketiga terus perbesar sedikit Kalau udah di awalnya kasih keyframe tetap Di titik bit yang kedua kasih keyframe Fotonya perbesar terus kebawahin Tapi jangan sampai mentok dan harus lurus ya Kalau udah ke sebelum akhiran Nah titik bit yang ini ya Kasih keyframe Fotonya ke atasin tapi jangan sampai mentok dan harus lurus Oke sekarang ke akhiran kasih keyframe Oke sekarang ke akhiran kasih keyframe Fotonya kebawahin sampai tengah-tengah Terus perkecil Kalau udah di akhiran ini kan ada 2 keyframe kayak gini Di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu Di awalnya juga sama ya Nah kan ada 2 keyframe kayak gini ya Di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu juga Kalau udah pilih checklist Sekarang kalian tinggal kasih keyframe tetap Di setiap titik bitnya sampai akhir ya Kalau udah sampai akhir Aku mau jelasin jedak-jeduknya di foto kedua Jadi kalian bisa klik dulu foto yang kedua Nah ini kan titik bit yang pertama Ini kedua dan ini ketiga Di antara titik bit kedua dan ketiga Di tengah-tengahnya kasih satu keyframe Fotonya ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus tambah lagi Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus Pokoknya sebanyak 3 kali Kalau udah kasih keyframe kanan kirinya Yang tengah hapus Oke aku ulangi di antara titik bit ketiga dan empat Kasih keyframe di tengahnya Fotonya ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus tambah lagi Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus Kasih keyframe kanan kirinya Yang tengah hapus Di antara titik bit keempat lima Lima enam sampai sebelum akhiran Kalian bisa lakukan cara yang sama ya Kecuali yang paling akhir Yang tadi dikasih grafik Nah yang ini gak usah dikasih apa-apa ya Oke sekarang kita edit foto yang ketiga Di antara titik bit kedua dan ketiga Kasih keyframe di tengahnya Fotonya ke kananin Kasih keyframe di sebelah kirinya Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus tambah lagi Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus Kasih keyframe kanan kiri Yang tengah hapus Di antara titik bit 3, 4 4, 5, 5, 6 Sampai sebelum akhiran Kalian bisa lakukan cara yang sama ya Ini caranya sama aja Kayak foto kedua tadi Kecuali yang paling akhir Yang tadi dikasih grafik Ini gak usah dikasih apa-apa ya Kalau udah disini aku mau koreksi dulu ya Temen-temen Nah kalau misalkan jedak-jeduknya udah bagus Sekarang kita bisa langsung ke awal foto ya Nah kalian bisa ke awalan Kembali dulu pilih overlay Pilih tambahkan overlay Pilih stock video Pilih yang warna hitam Pilih tambah Perbesar dulu kayak gini ya Kalau udah Pilih gabungan Intensitasnya kurangi jadi 80 Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto kedua Oke kalau udah kalian salin Terus simpan di awal foto ketiga Sampai akhir foto ketiga ya temen-temen Nah kayak gini Nah sekarang Kalian bisa bagi-bagi overlay ini Di setiap titik bitnya sampai awal Klik overlaynya Arahin ke titik bitnya Terus pilih bagi ya Oke kalian lakukan cara ini sampai awal ya temen-temen Kalau udah selesai Kalian bisa klik overlay yang pertama Yang paling panjang Pilih animasi Pilih masuk Pilih pudar masuk Durasinya full in Pilih checklist Klik overlay kedua Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasinya full in Pilih checklist Untuk overlay ketiga Sampai akhir Kalian pilihnya yang masuk Pudar masuk Durasinya full in ya Oke kalian lakukan cara ini Sampai akhir Kalau udah sampai akhir Sekarang kita ke awalan lagi Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih retro Pilih cahaya retro Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto yang kedua ya Kalau udah pilih sesuaikan Filternya 0 Rentangnya 60 Intensitasnya 50 Pilih checklist Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Kalian salin efek ini Simpan di awal foto ketiga Sampai akhir foto ketiga ya Nah kalau kalian mau pakai teks Kalian bisa ke awalan Kembali dulu Pilih teks Pilih tambahkan teks Terus kalian tinggal tulisin aja Trend tidak penting Trend tidak penting Jj nomor 1 Kalau udah pilih gayanya yang ini ya Klik font Pilih inggris Pilih yang nunito Pilih checklist Kalau udah keatasin aja Kayak gini Terus perkecil Durasinya sampai titik bit yang pertama ya Kalau udah di titik bit yang pertama ini Kita kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin liriknya Pilih tambah Pilih gabungan Pilih filter Pilih checklist Perkecil dulu Terus keatasin kayak gini Kalau udah Durasinya sampai akhir foto ketiga ya Yang terakhir Kalian bisa klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Durasi penutupnya sampai akhir soundnya ya Nah ini videonya udah jadi Kalian tinggal save aja Segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe See you the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax